Sembaga perlindungan saksi dan korban menanggapi batalnya kekasih Brigadir Yosua mengajukan pemohonan perlindungan ke LPSK dengan alasan akan kesulitan berkomunikasi kepada keluarga. LPSK menilai alasan itu tidak tepat. Alasan itu juga menggambarkan keluarga kekasih Brigadir Yosua keliru memahami syarat perlindungan. Jurubicara LPSK, Ruli Novian mengatakan syarat perlindungan bagi saksi dan korban disesuaikan dengan perlindungan apa yang ingin diperoleh dan juga disesuaikan dengan permintaan dari pemohon. Sejauh ini pihak LPSK proaktif mengirimkan surat kepada pihak keluarga Brigadir Yosua jika ingin mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Kepada keluarga dari korban Brigadir Yosua, namun sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dan respon atau tidak lanjut permohonan dari tindakan aktif yang dilakukan LPSK. Saya juga mengamati ada beberapa informasi di media bahwa salah satu saksi batal mengajukan permohonan perlindungan karena syarat perlindungan yang salah satunya jika dilindungi tidak bisa lagi berkomunikasi dengan keluarga. Saya lihat di media itu, dari saksi yang ada di keluarga Brigadir Yosua itu, itu mungkin kekeliruan dalam memahami syarat perlindungan. Memang betul ada syarat itu, tapi dilihat dulu konteksnya, perlindungan apa yang diperoleh. Terima kasih telah menonton!